Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib Majalah Dinding? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Majalah Dinding akan membahas tentang gempa bumi. Setiap hari tercatat gempa bumi terjadi di berbagai belahan dunia. Ada yang bisa dirasakan manusia maupun tidak dirasakan karena magnitudonya yang lemah atau kecil. Namun pernah terjadi juga gempa bumi dahsyat yang meranggut korban jiwa yang banyak dan kerugian materi yang luar biasa besar. Dimana saja gempa-gempa dahsyat itu terjadi? Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari kita dukung channel ini dengan klik like, share dan subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng. Agar kalian tidak tertinggal informasi artikel-artikel majalah dinding yang pastinya menarik dan sah yang untuk dilewatkan. Berikut adalah 10 gempa bumi terdahsyat yang pernah memuncang dunia dan tercatat sejak tahun 1900 yang dihimpun dari berbagai sumber. 10. Asam Tibet 15 Agustus 1950 8,6 skala Richter Gempa asam Tibet atau lebih dikenal sebagai gempa asam terjadi pada tanggal 15 Agustus 1950. Gempa yang menerpa tanah sengketa antara China dan India ini terjadi pada selasa malam pukul 19.39 waktu setempat. Dengan guncangan magnitudo 8,6 gempa bumi dahsyat tersebut meninggalkan dampak kerusakan baik di asam. Wilayah India dan Tibet Wilayah China Dengan korban jiwa sekitar 4.800 orang tewas. Menurut para ahli gempa, gempa ini tidaklah diakibatkan oleh subduksi melainkan tabrakan antara dua lempeng benua. Yaitu lempeng benua India dan lempeng benua Eurasia. Gempa bumi ini juga menghasilkan suara yang sangat keras yang terdengar di seluruh wilayah asam dan Tibet. 9. Sibolga Gempah Indonesia 28 Maret 2005 8,7 skala Richter Gempa ini terjadi pada pukul 23.09 waktu Indonesia Barat pada 28 Maret 2005 Gempa ini menewaskan 1.313 orang dengan lebih dari 400 orang terluka Pusat gempa berada di 205 km barat laut Sibolga Sumatera Utara Dengan kedalaman 30 km Dan kitarannya terasa hingga Bangkok Thailand Sekitar 1000 km jauhnya Nias menjadi salah satu tempat dengan kerusakan terparah Sekitar 290 orang kemungkinan meninggal Kota terbesar di Nias, Gunung Sitoli dilaporkan terdapat banyak gedung yang rusak berat Menara bandara juga roboh dan jalan-jalan tampak letak Segera setelah terjadi gempa muncul peringatan akan kemungkinan datangnya tsunami Tercatat ada tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di Simulu dan Singkil Tsunami yang kecil juga tercatat terjadi di Pulau Kokos milik Australia yang letaknya dekat dengan Sumatera 8. Kepulauan Rat Alaska 2 April 1965 8,7 skala Richter Gempa yang terjadi di Pulau Rat memiliki kekuatan hingga 8,7 magnitudo dan memicu tsunami lebih dari 10 meter di Pulau Semya Pulau Rat adalah bagian dari Kepulauan Alec Rangkaian pulau vulkanik yang membentuk pulau yang dihasilkan dari sublusi lempeng pasifik di bawah lempeng Amerika Utara Batas lempeng ini Megatrust Alaska Alutian telah menjadi lokasi banyak gempa bumi Megatrust Tsunami telah menyebabkan banjir di Pulau Ancitka menyebabkan kerusakan properti senilai 10 ribu dolar Amerika Serikat Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun luka-luka 7. Pantai Ekuador 31 Januari 1906 8,8 skala Richter Tanggal 31 Januari 1906 menjadimu momen saat tsunami menyapu lepas pantai Ekuador Tsunami ini diakibatkan oleh gempa bumi dahsyat yang terjadi pada pukul 15.36 di lepas pantai Ekuador dekat Esmeraldas Gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 8,8 skala Richter yang menelan setidaknya 500 hingga 1500 korban Jiwa di pantai Kolombia dan Ekuador akibat tsunami Tsunami meluas sampai utara San Francisco di pantai barat Aas serta ke barat di Hawaii dan Jepang Diperkirakan bahwa gempa bumi ini merupakan akibat dari sublusi lempeng Coyba, Malpelo, dan Nascah di bawah lempeng Andes Utara dan Amerika Selatan 6. Maule Cili 27 Februari 2010 8,8 skala Richter Gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 8,8 mal dituduh menyerang Maule Cili pada 27 Februari 2010 Gempa ini menghasilkan guncahan hebat yang berlangsung selama 3 menit Menurut USGS, pusat gempa berada di lepas pantai Peluhul Kota di wilayah Maule 335 km barat daya Santiago Ibu kota Cili pada kedalaman 35 km Setelah gempa terjadi, orang-orang ditemukan tewas di bawah gedung dan di dalam mobil Gempa bumi dan tsunami ini menewaskan sedikitnya 521 orang dengan 56 Nah, hilang ke 12 ribu luka-luka Lebih dari 800 ribu orang mengungsi dengan total 1,8 juta manusia yang terkena dampak di seluruh Cili Kerusakan ditaksir mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat Selain korban jiwa, gempa bumi terbesar dalam sejarah Cili ini menyebabkan beberapa bangunan runtuh pemadaman listrik Dan kebakaran di pabrik kimia Tsunami kecil yang melandai samudera pasifik menyebabkan kerusakan pada perahu-perahu sampai Sandieko, Kalifornia 5. Kancatka, Rusia 4 November 1952, 9,0 skala ritar Kancatka memiliki sejarah panjang soal gempa bumi Tercatat ada 3 gempa bumi yang terjadi di Semanjung di Rusia Timur ini Yaitu pada tahun 1737, 1923, dan 1952 Meskipun begitu, gempa bumi terbesar dalam sejarah Rusia ini terjadi pada tahun 1952 Gempa bumi ini berkekuatan 9,0 skala ritar yang terjadi di lepas pantai semenanjung Kancatka, Rusia Peristiwa ini terjadi pada 4 November 1952, pukul 16.58 waktu setempat Kehancuran dan korban jiwa di sekitar semenanjung Kancatka dan Kepulauan Kuril pun tak bisa dielakkan Kerusakan properti diperkirakan sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat Gempa ini menghasilkan gelombang tsunami setinggi 15 meter yang langsung merusak seluruh Pasifik Dan menewaskan sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa Bahkan ombangnya merambat sampai ke negara Peru, Chile, dan Selandia baru bahkan sampai ke Pulauan Hawaii Beberapa laporan menyebutkan gelombang tsunami setinggi lebih dari 9 meter terjadi di Kana Point Wah, tetapi tidak adalah laporan korban jiwa 4. Tohoku Jepang, 11 Maret 2011, 9,0 skala ritar Jepang adalah negara yang sangat rentan terhadap gempa bumi Salah satu gempa bumi terdahsyat dalam sejarah Jepang adalah yang terjadi di lepas pantai Pasifik Tohoku pada 11 Maret 2011 pukul 14.46 waktu setempat Gempa bumi megatrus bawah laut berkekuatan 9,0 hingga 9,1 magnitude dan memiliki pusat gempa di sebelah timur semenanjung Osika di Tohoku Gempa tersebut memicu gelombang tsunami setinggi 40,5 meter di Miyako di prefektur Iwate Tohoku Dengan cepat gelombang itu merambat ke daratan sejauh 10 kilometer dan menyebabkan berbagai kerusakan Sampai sekarang belum ada angka pasti jumlah korban tewas Akibat bencana gabungan dari gempa pertama Gempa-gempa susulan Dan tsunami Korban tewas diperkirakan mencapai lebih dari 19.747 jiwa 6.242 luka-luka Dan 2.556 orang hilang Dampak ekonomi juga sangat besar Total bangunan baik rumah warga dan fasilitas umum yang hancur mencapai lebih dari 1 juta unit Tsunami ini juga menyebabkan kebocoran nuklir tingkat tinggi di 3 reaktor kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi 3. Aceh Indonesia 26 Desember 2004 9,1 skala Richter Pada 2004 wilayah barat Indonesia dikejutkan dengan gempa bumi bermagnitudo 9,1 skala Richter Gempa ini seketika melulu lantakan wilayah Aceh dan memicu gelombang tsunami setinggi 30 meter Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tsunami Aceh ini Terjepada 26 Desember 2 Pusat gempa di bu 4 pukul 07.58 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa dilepas pantai barat Sumatera Indonesia Pusat gempa diperkirakan berada 250 kilometer di tenggara bandai Aceh Indonesia pada kedalaman 30 kilometer Dalam hal kerusakan serta korban jiwa gempa dan tsunami Aceh terhitung amat parah Total 227.900 korban tewas atau diperkirakan tewas dengan 1,7 juta orang mengungsi Tak hanya Indonesia Ada 14 negara lainnya yang turut terdampak peristiwa ini Yaitu Sri Lanka India Thailand Somalia Myanmar Maladewa Malaysia Tanzania Secholes Bangladesh Afrika Selatan Yemen Kenya Dan Madagaskar Gempa ini berlangsung antara 8 hingga 10 menit Sehingga menyebabkan patahan besar yang mencakup jarak 1500 km Bahkan bencana alam ini menyebabkan seluruh planet bergetar sebanyak 1 cm Total energi yang dilepaskan oleh gempa ini yaitu 550 juta kali lebih besar dari bom atom Hiroshima 2. Prince Williamson Alaska 28 Maret 1964 9,2 skala Richter Gempa terdasyat di urutan kedua yang bermagnitudo sebesar 9,2 skala Richter terjadi di wilayah Prince Williamson Alaska pada 1964 pukul 15.36 waktu setempat Gempa ini dijuluki sebagai Good Friday Earthquake Karena terjadi pada saat perayaan Jumat Agung Dibandingkan dengan gempa cili Kerusakan di gempa Alaska tidaklah terlalu besar Namun memicu gelombang tsunami setinggi 8,2 meter sampai ke Hawaii Menyebabkan kerugian total hingga 311 juta dolar AS Kerusakan paling parah terjadi di kota Anchorage 120 km dari pusat gempa Guncangannya dilaporkan berlangsung selama 3 menit Bahkan wilayah cenaga hancur total dengan 23 jiwa tewas Pelabuhan dan dermaga kota Port Valdes pun unrup Sebanyak 139 orang diyakini tewas Dengan rincian 15 akibat gempa 106 akibat tsunami susulan di Alaska 5 akibat tsunami di Oregon Dan 13 akibat tsunami di California 1. Valdivia cili 22 Mei 1969,5 skala Richter Menurut Earth Observatory of Singapore Gempa Valdivia bermagnitudo sebesar 9,5 skala Richter Dan menjadi gempa bumi paling dahsyat dalam sejarah Bahkan gempa ini memiliki jurukan The Great Children Earthquake Gempa ini terjadi pada 22 Mei 1960 pukul 15.11 waktu setempat Dengan titik berjarak sekitar 160 km dari lepas pantai Cili Sejajar dengan kota Valivia Berlangsung selama 10 menit Gempa ini memicu tsunami dengan gelombang setinggi 25 meter Gempa bumi ini diperkirakan menewaskan 1000 hingga 6000 jiwa Dengan 3000 lainnya luka-luka dan 2 juta orang mengungsi Kerugian finansial diperkirakan mencapai 550 juta dolar Amerika Serikat Sedangkan tsunami yang ditimpulkannya menyebabkan gelombang tinggi sampai Hawaii Jepang, Filipina, Selandia baru bagian timur Australia Tenggara Dan Kepulauan Aleut Dua hari setelah gempa pertama Gunung api Puyuhu di dekatnya meletus Memuntahkan abu vulkanik setinggi 6 km ke atmosfer selama beberapa minggu Demikian artikel majalah dinding kali ini Terima kasih buat atensinya Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua Sampai jumpa di artikel majalah dinding berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh